Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pembersel langkah PDI Perjuangan yang terus melempar umpan untuk menggait parpol lain agar mau bergabung di nilai sejumlah pihak hanya sebagai upaya mengerek elaktabilitas ganjar yang mulai disalip oleh Prabowo. Bahkan PDI Perjuangan tidak segan-segan melonjurkan sinyal memecah koalisi partai lain dengan menyebutkan nama petinggi partai sebagai calon potensial pendamping ganjar di ajang Pilpres 2024. PDI Perjuangan tampak semakin serius menentukan bakal calon wakil presiden pendamping ganjar Pranowo. Dengan membocorkan daftar nama dari semula 10 kandidat, kini mengerucut menjadi 5 calon potensial. Muhaimin Iskandar atau yang akrab di Sapa Gus Imin, Ketua Umum PKB pun disebut masuk top 5 bakal calon wakil presiden ganjar pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani pun belak-belakan menginginkan PKB bersama PDIP di ajang Pesta Rakyat Pilpres 2024. Nama Muhaimin Iskandar bersanding dengan sejumlah nama beken lain, yaitu Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ya kami berharap bahwa ya walaupun PKB sudah berkoalisi atau bersama-sama dengan Partai Gerindra, saya masih berharap insya Allah PKB bisa bersama PDI Perjuangan. Apakah PKB deket sama PDI Perjuangan? Nempel, nempel. Bukan hanya deket, nempel. Nempel udah kayak sodara. Meski sejauh ini PKB masih mengaku setia dengan Gerindra, namun di acara Harlah PKB ke-25 yang diselenggarakan pada Senin 24 Juli kemarin, Gus Imin seolah menyampaikan sinyal bahwa bisa saja PKB mengevaluasi kerjasama politiknya dengan Gerindra. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya, sebentar, sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap Pak Prabowo, mantap. Mantap Pak Prabowo. Menanggapi sinyal yang diluncurkan PDIP yang ingin menggait Gus Imin, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Roma Hurmuzi, menanggapi enteng hal tersebut. Romi berujar, kelima baca wapres yang disebutkan Puan Maharani masih belum pasti siapa yang akan dipinang. Mengingat keputusan pasti, calon wakil presiden pendamping Ganjar adalah yang didaftarkan ke KPU mendatang. Tentu lima nama ini adalah lima nama yang masih dinamis ya. Karena kita tahu juga bahwa dari kelima nama ini kan ada dua sosok ketua umum, kemudian ada tiga yang bukan ketua umum. Dan kesemuanya masih akan berkontestasi dan masih bisa juga berubah. Karena kan susunan final bakal calon presiden 2024 ini kan pastinya ya pada saat daftaran nanti. Pengamat politik Burhanuddin Mutadi menyoroti fenomena tarik-menarik parpol ke dalam sebuah koalisi yang menilai koalisi parpol saat ini dibangun, bukan berlandaskan ideologi. Bagi apa yang kita saksikan hari-hari ini itu menegaskan koalisi yang dibangun tidak didasarkan pada alasan ideologis, tapi alasan office seeking. Jadi signaturnya koalisi kan capres-cawa pres sebagai alasan untuk mendapatkan kotel efek. Jadi kalau misalnya koalisi itu tidak memberikan insentif sebagai capres atau cawa pres, itu mudah sekali partai-partai pindah ke lain hati. Langkah PDIP menggalang kerjasama politik dengan sejumlah parpol yang jelas-jelas telah memiliki koalisi tampak semakin intens. Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini pun tidak lagi terkesan merasa hebat dan jual mahal untuk mendekati parpol manapun. Strategi yang dilakukan PDIP ini dinilai sebagai upaya untuk menaikkan elektabilitas ganjar yang mulai dikalahkan Prabowo Sudianto. Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton!